Intro Intro Halo ketemu lagi Ya udah lama nih gak ngevlog Gak ngevlog makanan Ehh Sekarang kita lagi nongkrong nyantai Asik Nyantai di Apa namanya ini? Sonoma Cafe & Resto Jadi ini nih Sonoma Cafe & Resto Jadi Kita sekarang mau nyobain dessert Dessert enak Dessert enaknya itu Namanya Fluffy Pancake Yang lagi ngetrend Pake boba Asik Jadi kita mau nyobain boba Nah Sonoma Resto ini tempatnya juga lucu Asik Bisa liat videonya ini Nah jadi sebenernya menu makanannya banyak Cuman sekarang gue lagi mau lihat Lagi mau nyobain dessertnya Katanya dessertnya disini enak Tempatnya juga asik Cozy nyaman Dessertnya ini Dessert Tadi pancake Tapi pake boba biar kekinian Nah sekarang kita mau nyobain Gimana rasanya? Ayo kita liat Fluffy Pancake Boba Dessert 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 selamat menikmati 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 Jadi kalau nggak suka dikunyah, diemout juga enak, diemout juga enak Nah guys, karena dia fluffy, kalau dibilang fluffy lembut-lembut gitu, manisnya juga enak Nggak terlalu manis, biasanya kalau pancake tuh, gue tuh masih nggak suka pancake karena terlalu enak, manis Cuma ini karena namanya fluffy, kayak kue Jepang gitu, gue cobain, ternyata bener Hmm, berbatas Lo makan, ditambah es krim juga kayak gini, lo nggak ngerasa kemanisan Karena pancake-nya tuh, rasanya pas tuh Ini segini ya stepnya nih Hmm, nggak masuk Cobain pancake-nya, yang sapi Hmm, mantap Ini dessert-dessert yang patut dicoba guys Walaupun sebenarnya kalau gobanya sih nggak terlalu banyak ya Gobanya nggak banyak, tapi, pancake-nya udah enak Wah, nagi banget Hmm, untuk yang lagi diet, tolong jaga diri makanya, enak banget Rasanya enak Ada boba-bobanya Jadi, kalau yang khusus ini, brown sugar-nya Brown sugar ini dia, toppingnya dikasih keju, jadi ada asinnya Kayak rasa keju-keju gitu Ada asinnya, manisnya dari es krim Pancake-nya nggak terlalu manis Bobanya juga agak manis Jadi, pas Bobanya Hmm, pas Tapi yang favorit disini, ya ini, tadi yang tadi Thai tea pancake fluffy Itu bar yang favorit Baik Hmm Hmm Topping-nya yang Thai itu enak terasa Udah manis, tapi Pancake-nya nggak terlalu manis Itu yang enak Kata dia sih, pancake-nya banyakan telur Jadi lembut, jadi nggak terlalu manis Katanya, aslinya Pancake itu memang nggak terlalu manis Oke guys, Makan satu pancake aja Yang gue pikir tadi kecil, karena gede Gue ingin senang juga loh Ini soalan gue Di sini menu makannya banyak Gue kalau mau matikan pancake-nya Bagusnya Jangan makan yang berat dulu Supaya Pancake-nya ini gede Dan lumayan membuatnya kenyang nih Gue baru habis setengah Udah rasa kenyang Tapi nagih gitu, pengen masuk terus Hmm Oke guys, jadi fluffy pancake gue udah habis Dan 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 worth it lah Kekenyangan yang dirasa Jadi gue makan ini Biasanya makan pancake itu kenyang ya Kenyang terus enak Kalau ini kenyang tapi keisi gitu Nggak enak gitu Enak dia Kayak rasa Gimana gitu Karena dia kan pancake tapi fluffy gitu Yang lembut Ya Jadi nggak padet Terus Dia juga nggak terlalu manis Pancake-nya Pas Kalau gue bilang pas Dipakain topping keju Yang dicampur dengan brown sugar Jadi Nggak terlalu kayak rasa keju Tapi ada manisnya Terus pakai boba yang manis Ditambah dengan es krim vanila yang manis Jadi Manisnya dua Yang standarnya dua Jadi pas di mulut Jadi Lu pada boleh nyobain disini Di Sonoma Gold Resto & Cafe Ya jadi kalau satu kali main-main kesini Cobain aja nih Dessert-dessertnya Saran gue Lu jangan makan banyak Dulu Kalau mau nyobain dessertnya pancake ini Makan kalau bisa jangan yang manis juga Makan yang asing atau pedes Minumnya juga Kalau bisa yang tawar-tawar Jangan yang manis Jadi cepet Cepet enak Nah jadi cobain dulu yang Standar Baru Makanan yang standar Baru lu nyobain pancake-nya Wah Gue aja sampe Nagih Pengen lagi Cuman karena nginget Kalori gak boleh Banyak-banyak hari ini Jadi tahan dulu Kapan-kapan balik lagi Sini nyobain Oke guys Jangan lupa Ya di subscribe channel Channel gue Di subscribe Di like Di share Siapa tau bermanfaat Bye Sampai ketemu di video yang Akan datang Entah itu dosen milenial Itu kupas sepatu Jalan-jalan Atau review tempat makan Bye